BESTY! WOOOOOO! BESTY! 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 WOOOOOO! BTW, hari ini tercium wangi-wangi yang sangat bikin lapar gak sih? Apa tuh? Apaan tuh? Kayaknya gara-gara yang di samping gue nih. Boleh nyomat dulu gak sih? Gue udah gak sabar buat ngobrol, buat ngobrol sama founder dari Ropi, Mas Ahmad Reza. Ripon kabarnya Mas Reza, Shay? Alhamdulillah waikwa. Jauh pake bahasa Jawa dong Mas. Roaming nanti. Oh! Gak apa-apa nanti ada translatnya di bawah Mas Reza. Oh siap, siap, siap. Roti-ropi, roti kopi bikin happy ya Mas Reza. Oke. Bikin happy-nya tuh sampe ke Dubai. Bahkan ini ada beritanya, franchise roti-ropi buka cabang baru di Dubai. WOOOO! Emang bener Mas Reza udah, roti-ropi ini udah sampe Dubai? Betul mbak, kita bulan, tahun kemarin, tanggal 9, bulan 9, kita buka di Dubai outlet pertama kita di Zawaya Walk, tepatnya gitu. Tanggal 9, bulan 9, tahun 2023. Tahun 2023. Tahun lalu. Angka cantik ya, memang sengaja. Ya, betul. Momennya biar hoki ya. Oh gitu. Kenapa yang dipilih Dubai? Padahal kan Dubai kan kayaknya glamor, terus habis itu tuh kayak serba mahal segala macem. Kenapa yang dipilih tuh kota Dubai? Untuk pertama kali. Jadi, kenapa di Dubai? Dubai itu jadi saat ini menjadi kota di negara teluk yang memang lebih modern dibanding Saudi, Qatar, dan lain-lain. Dan kebetulan memang partner kami ada di Dubai. Seperti itu. Oh. Jadi, outlet pertama dan sampe nanti bulan ini buka satu outlet lagi, jadi lima outlet kita ada di Uni Emirat Arab. Oh, jadi bukan cuma satu outlet, tapi udah ada lima outlet di Dubai. Betul. Oh gitu. Nah, untuk selanjutnya, roti-ropi apakah mau ekspansi ke negara lain atau gimana Mas Reza? Ini sedang persiapan kita ke Mesir, Palestine, dan Lebanon juga. Ke Mesir, Palestine, sama Lebanon. Itu negara-negara yang ada di Timur Tengah. Kenapa sih Mas Kok milihnya di negara-negara Timur Tengah? Jadi, kenapa Timur Tengah? Jadi, di sana itu roti menjadi makanan pokok, Mbak. Makanan pokok, mereka sehari-hari itu sudah terbiasa makan roti. Kalau di Indonesia kayak makan nasi lah. Oke, jadi makanan utama gitu ya. Betul. Jadi, dan roti ini ternyata sudah, produk ini sudah hadir lebih dulu, tapi brandnya dari Malaysia. Kemudian kita baru brand Indonesia pertama yang bisa go internasional. Oh, jadi awalnya itu sudah ada roti yang sejenis, tapi dari Malaysia. Dan akhirnya ada produk Indonesia juga yang ada di negara-negara di Timur Tengah. Dan itu brandnya roti-ropi. Beri tepuk tangan. Mas, ini dari tadi aku sudah tergoda banget sama aromanya roti-ropi. Boleh nggak sih sambil aku mau, boleh nggak sih? Boleh ya? Boleh dibuka satu ya? Silahkan, silahkan. Ada varian apa aja sih mas ini roti-ropi ini? Kita punya tujuh varian. Jadi ada coklat, keju, mocha. Ada di sampingnya. Oh, ini keju. Dan yang sebelah sini itu sempat banyak yang terkecoh cabang. Iya. Karena kami tahu, kami mulai dari UMKM, dari kecil, kemudian cabang kita belum banyak. Akhirnya kita taruh, bacanya bukan dari atas ke bawah, tapi dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas, berarti ini di sini? Bukan, dari yang... Jadi, biasanya kan kalau roti sejenis kita itu nyantumin nama cabang-cabangnya. Nah, kalau itu, yang paling bahwa itulah nama-nama ibu kota provinsi di Indonesia. Tertipu ternyata. Ini Besti, gue pikir adalah cabang-cabangnya. Tapi ternyata itulah nama-nama ibu kota provinsi di Indonesia. Betul, jadi orang Banda Aceh itu sempat kontak. Mas, cabang di Banda Acehnya di mana? Kok ibu tahu? Saya bilang gitu. Iya, saya kebetulan lihat kemasannya. Oh, ibu bacanya bukan dari bawah atas ke bawah ibu. Tapi dari bawah ke atas. Oh, wala. Jadi belum ada di Banda Aceh belum, ibu. Dari barat sampai timur ya. Dikira se-Indonesia. Padahal ini adalah nama-nama ibu kota provinsi di Indonesia. Mas Reza ini aku nyoba yang rasa keju. Tapi, buat Mas Reza yang paling best seller tuh apa sih? Kita paling best sellernya coklat. Coklat? Karena memang segmennya dulu sebelum pandemi, kita hadir di dekat sekolah. Kemudian bergeser tuh pandemi, sekolahnya libur 2 tahun. Otomatis kita harus ganti segmen market waktu itu. Dan saat ini kita fokus di rumah sakit. Rumah sakit. Oke. Ini kita udah geser pembahasannya ke model bisnis berarti ya. Karena tadi Mas Reza udah sempet nginggung nih. Dari sekolah, akhirnya pandemi, terus sekarang di rumah sakit. Tapi sebelum ke situ, ini cabangnya sekarang kan udah ada banyak ya? Udah ada berapa Mas Reza? Ada 80 cabang outlet di Indonesia dan di Dubai itu tadi ya. Termasuk yang di Dubai ya. Nah, model bisnis yang dipakai sama Mas Reza ini awalnya apa sih? Kok sampai banyak gitu cabangnya? Awalnya kita franchise. Kita franchise kan memang dari pertama itu kita buka franchise tahun 2019. Kemudian terakhir di 2023 kita mulai batasi franchise. Bisa franchise tapi hanya di luar Jawa. Kalau di sekitar Pulau Jawa biasanya kami yang kelola seperti itu. Oh gitu. Jadi memang sampai itu dari tahun 2000 berapa awal? 2019. Awalnya 2016. 2016 itu awal buka. Awal buka. 2019 mulai franchise. 2023 kita mulai kontrol agar semua bisa dibawah kendali kita. Oke. Jadi tidak di franchise kan lagi. Oke. Kita mau bahas yang 2016 sampai 2019 dulu nih yang soal franchise gitu. Sepengetahuan aku ya franchise itu kan membutuhkan banyak hal nih. Termasuk modalnya, termasuk people-nya di situ juga. Terus habis itu dari kapasiti produksinya segala macam. Nah, waktu itu tuh awalnya apa sih yang ditawarkan sama Mas Reza? Atau mungkin unique selling produknya tuh apa? Sehingga Mas Reza memutuskan buat franchise gitu. Jadi waktu itu karena keterbatasan modal makanya kita memfranchise-kan. Karena minim juga SDM-nya. Tapi kan kita butuh berkembang cepat nih gimana. Karena brand yang sejenis juga itu sudah punya 800 outlet. Sementara kami masih sedikit waktu itu. Jadi ya otomatis yaudahlah kita franchise-in dulu. Ini bisa tersebar masif. Mereka kenal. Mereka tahu banyak yang ini. Tapi dibalik itu ternyata franchise juga menyimpan banyak problem juga. Makanya mulai kita oh dari kita batasin yang benar-benar serius. Baru kita bisa lepas franchise gitu ceritanya. Nah ini menarik sih karena aku melihat beberapa orang yang sudah punya nama. Mereka tuh dalam tanda kutip terburu-buru untuk punya banyak cabang. Nah itu sebenernya kalau menurut Mas Reza sendiri tuh kesalahannya ada dimana sih? Supaya besti-besti kita nih belajar gitu Mas Diri sini. Karena gini apa? Memang duit franchise tuh gurih banget. Duitnya cepat. Dapet uangnya cepat. Tapi juga itu menyimpan problem. Saya banyak diskusi sama temen-temen di pelatihan yang diadain Kemenkop juga pun juga pernah bahwa franchise kan kita nggak punya kendali apapun di outlet. Akhirnya SOP-nya ketika franchising nggak menjalankan SOP-nya dengan baik. Otomatis produknya juga jadi nggak bagus. Pelayanannya nggak bagus. Itu yang akhirnya kita mulai oh ini perlu evaluasi nih. Nggak boleh semasif lagi seperti dulu. Yang penting kita titik ininya kendalinya ada di kita. Jadi semua komando itu ada di pusat. Oke. Berarti kalau menurut Mas Reza disini kesimpulannya kalau untuk terburu-buru punya banyak cabang tuh adalah dua mata pisau ya. Bisa jadi baik tapi bisa jadi malah problem sendiri untuk di internal gitu. Tadi Mas Reza sempat nyinggung roti sebelah. Itu kalau aku boleh nanya sebenarnya keunggulan dari roti-ropi sendiri itu apa sih? Pertama saya inspirasinya karena memang ketika membangun bisnis ini sama istri waktu itu bermula dari rumah. Itu benchmarknya memang dari brand sebelah. Oke. Kita lihat oh ternyata kita perhatiin ini paling efisien. Tempatnya butuhnya nggak besar. Kemudian bisa tempat produksinya terpisah dengan outletnya. Akhirnya kita itu. Nah tapi kan kita perlu ada modifikasi ya. Artinya apa sih yang nggak ada di sana kita adakan. Seperti misal pilihan rasa. Kemudian yang kedua kita ada produk namanya Roti Gempi. Roti Gempi? Gembong Happy. Jadi ini roti kopi bikin happy. Oh yang gemblong bikin happy. Yang warnanya kuning juga kayak gini kan? Nggak. Kita warnanya pink. Oh pink. Aku pikir yang kuning kan juga ada kan? Betul ada. Logonya anak-anak, anak cewek gitu. Yang memang sekilas dimiripin sama artis, anak artis gitu. Cuma akhirnya kita bangun dan semua sistem produksinya kita terpusat. Jadi tidak ada produksi di outlet yang ngadon dari nol. Makanya butuh tempatnya kecil seperti yang tadi saya bilang di rumah sakit itu. Oh. Jadi itu untuk outlet-outlet cabang-cabangnya itu tinggal kayak ngoven gitu ya? Iya. Pabriknya ada di? Kita di Klaten. Pabriknya di Klaten. Itu produksinya bisa sampai berapa mas yang di pabrik Klaten itu? Perharinya naik turun ya Mbak. Artinya tergantung kebutuhan outletnya di angka 8.000 sampai sekitar 10.000 per hari. 8.000 sampai 10.000. Dan itu pengiriman setiap hari ya ke outlet-outlet? Betul. Nggak setiap hari tapi ada jadwal. Misal wilayah Purworejo, Kebumen, Cilacap itu hari apa. Nanti ke wilayah Jogja, ke wilayah Jawa Timur gitu. Oke. Nah tadi kan yang 2016 sampai 2019 udah clear nih yang soal Frances. Ternyata di situ ada evaluasi dari Mas Reza sendiri. Oh nggak sebagus itu ternyata Frances ada juga kendalanya. Bukan nggak bagus tapi ada kendalanya ya di situ ya Mas Reza. Nah setelah 2019 Mas Reza lebih fokus ke rumah sakit. Nah itu kenapa Mas Reza? Jadi kenapa kita hadir di rumah sakit? Alasannya waktu itu aroma di rumah sakit itu kan nggak enak ya. Terutama rumah sakit umum daerah. Oh ya betul, betul, betul. Jadi aromanya ada obat, metadine, alkohol jadi satu lah. Awanya tuh udah sakit gitu ya. Angker ya, orang masuk tuh bukan happy. Nah gimana merubah stigma masyarakat menjadi happy. Nah artinya aroma itu kita hilangkan dengan menghadirkan roti-ropi. Betul. Biar happy ya di rumah sakit. Bukan maksudnya auranya happy gitu. Auranya happy. Nggak seangkar itu. Jadi kadang kan dokter nunggu lama, kantri lama, nunggu obat lama. Nah itu juga jadi PR juga. Bahkan beberapa rumah sakit tuh ngasih reward kayak salah satunya di rumah sakit demak. RSUD Sultan Fatah itu ketika nunggu dokternya telat, itu si pasien tuh dikasih roti. Orang Jawa itu kalau sudah dikasih roti, dikasih sesuatu ketika ada kompensasinya. Kayak misal delay pesawat ada kompensasi itu kemudian. Nah itu tuh ayem. Kasarnya nunggu dua jam lagi gue juga nggak masalah gitu. Itu dimana di demak ya mas? Itu kampung halaman saya loh mas. Oh. Saya mengakui di sini. Padahal kalau ditanya orang mana Semarang. Semarang. Di rumah sakit? RSUD Sultan Fatah. RSUD Sultan Fatah di kotanya ya di demaknya ya? Itu yang arah Meranggen. Hah? Itu Meranggen mas! Meranggen rumah saya mas! Meranggen rumah saya. Jadi sebelahnya ini kecamatan Meranggen ya. Eh dimana sih mas itu mas? Ya itu RSUD Sultan Fatah. Nah jadi dia itu punya dana marketing ternyata. Nah dana marketing itu dia gunakan. Dia bingung kalau dokter telat tuh kan kadang nggak bisa. Nggak sengaja artinya ada operasi atau apa. Nah si pasien kan kadang dongkol. Udah lah gue sakit. Nunggu lama. Akhirnya udah. Dia kasih dana marketingnya itu dia beliin roti. Kan kita bukain toko roti di sana. Dia beliin roti dikasih deh tuh roti. Dan bener itu jumlah pasiennya. Yang itu kan rumah sakit kedua. RSUD kedua setelah yang Sunan Kalijaga yang di kota. Yang di kota. Tapi sekarang peningkatannya. Itu yang dikara ngawain itu bukan sih mas? Betul. Oh itu. Iya itu sering diomongin sama tetangga saya. Katanya itu memang rumah sakit bagus gitu loh sekarang. Mungkin salah satunya karena roti-ropi. Dikasih kompensian sih. Mas ini saya bukan acting deh. Ini beneran. Boleh cakap tep saya mas. Saya meranggen bener. Oh gitu. Terus mas. Ya jadi kebawa nih pengen pulang kampung kan. Terus. Kenapa memilih rumah sakit bukan yang kayak bandara. Atau stasiun. Atau kayak yang lain gitu mas. Ya. Kami sadar mbak masih UMKM. Kalau kami bersaing dengan brand besar. Head to head. Kita pasti kalah. Kita harus pilih kota-kota yang memang kota kedua. Kalau bandara itu kan kota noma apa. Ring pertama lah saya nyebut. Kalau ring kedua dan ketiga. Ini kan memang tidak dilirik. Dan orang tahu roti kopi itu biasanya ditemuinya di bandara. Di stasiun atau di mall lah. Tapi ketika hadir di kota kedua atau ketiga tapi di rumah sakit. Orang tuh kayak ih ada jagoan lokalnya nih gitu. Itu yang mereka oh gue gak harus ke kota lagi untuk beli roti ini. Udah cukup ke rumah sakit aja. Jadi ke rumah sakit tuh sekarang bukan buat berobat. Ternyata bisa buat beli roti. Betul, betul, betul. Karena aku juga ngelihat review-review di sosial media gitu. Mereka tuh ke rumah sakit karena senang juga untuk jajanya. Mas Reza nih melihat peluang itu gitu ya. Ternyata peluang tuh gak harus di kota besar. Tapi ternyata bisa ditemukan di kota-kota kecil ya mas. Bahkan pesaingnya pun tidak semasif di ring satu gitu ya mas Reza. Kalau di Jakarta ibaratnya sudah banyak brand sejenis juga. Dan harganya berdarah-darah. Artinya murah-murahin juga. Banting harga gitu. Betul, jadi profitnya kan makin kecil. Tapi kalau kita di daerah, kita sudah harganya lebih mahal dibanding roti sejenis. Tapi setidaknya kita profitnya juga maksimal. Itu targetnya. Dan untuk sewa segala macamnya mungkin bisa lebih murah ya mas ya? Ya, betul. Betul. Jadi kalau di bandara sama stasiun atau mall kan lebih tinggi mbak. Tapi kalau di rumah sakit memang lebih murah. Dan kita enaknya bisa bayar bulanan juga. Oh bisa bayar bulanan? Enggak yang harus? Enggak harus setahun gitu. Kontraknya setahun. Tapi kita minta request ke rumah sakit untuk pembayaran bulanan. Udah gitu kadang bayarnya juga udah lah di tempo gitu. Jadi kita udah buka dua bulan baru ditagi. Karena apa namanya mungkin dia udah dapet benefit tadi aromanya. Ini pilihan jajanan. Itu yang oh udah lah artinya gak usah bayar sewa mungkin. Tapi kan gak mungkin. Karena RSUD ada perdanya kan. Kan dia mengacu ke perda itu juga. Katanya pernah disalamin sama direkturnya. Terima kasih sama Mas Reza. Karena mengubah image rumah sakit ya Mas Reza ya. Betul. Itu gimana ceritanya Mas? Jadi waktu itu wadirnya RS Saiful Anwar di Malang. Itu sampai kontak saya. Mas Maturnuun ya. Karena aroma rumah sakit saya yang tadinya bau obat. Ini saya ya pusing juga. Ngilanginnya tuh pakai apa. Cukup hadir Ropi aja di sini. Ternyata itu sudah hilang semua. Wih. Gitu ceritanya. Yang menarik lagi dari Ropi. Katanya punya model bisnis namanya Toyota Production System ya Mas Reza. Ya itu di pabrik mbak. Itu apa sih? Itu gimana sih? Toyota Production System. Kita ngadopsi gaya Jepang. Gaya Toyota untuk produksi. Jadi produksi mobil kita adopsi di roti. Kenapa? Karena dalam tempo satu jam itu bisa ratusan mobil terbuat di Toyota. Nah. Artinya efektif dan efisien. Memang apa namanya. Kalau plek ngikuti gaya Toyota memang harus sistemasi banget. Karena ini kan perlu banyak karyawan. Setidaknya kita edukasi tuh kayak Kaizeng. Terus 5R. Budaya-budaya kerja Jepang. Kita adopsi di pabrik kami. Jadi akhirnya pabriknya tuh bersih. Nanti kalau mbak main ke Klaten. Kita bisa ajak tour. Factory tour. Gimana itu karena. Biasanya maaf. Yang biasa kita temui tuh pabrik UMKM tuh kotor. Kurang higienis. Ya kurang higienis. Kalau kami bahkan sudah dapat ISO 22.000. Sertifikat keamanan pangan. Karena kan untuk ekspor ya. Seperti itu. Jadi TPS atau Toyota Production System. Kita adopsi. Itu akhirnya membuat. Kami menjadi berproduksi secara efektif. Efisien. Higienis. Sudah. Zero mistakes. Oke. Zero mistakes ya Mas. Jadi tuh budaya kerjanya orang Jepang. Yang ditiru sama Roti Ropi. Yang dibawa sama Mas Reza ke Roti Ropi. Seperti itu ya. Toyota Production System. Betul. Nah. Kalau ekspor sendiri tuh sebenernya. Susah gak sih Mas. Harus-harus perbaiki pabrik kah. Atau gimana gitu. Biasanya tergantung requirement negara tersebut. Misal kayak ke Uni Emirat. Itu biasanya request halal Uni Emirat. Halal Uni Emirat bisa diproses di Indonesia juga. Artinya halal Indonesia tinggal menambahkan. Sertifikat Keamanan Pangan tuh HACCP. Itu untuk dapat sertifikat halal Uni Emirat. Dan itu auditnya lumayan ketat. Lumayan rigid banget. Dan itu ya bikin waktu audit tuh memang bikin stress team ya. Tapi ya saya bilang ini kan kita mau melangkah maju. Jadi gimana caranya juga kita juga ngikuti. Sebenernya mereka udah terbiasa dengan TPS itu. Tapi kan ketika ada lebih detail lagi prosesnya. Nah itu yang juga bikin lumayan. Bikin stress ya waktu itu ya. Tapi mau gimana pun kalau misalkan mau maju ya harus mau repot dulu di depan gitu ya Mas Reza ya. Iya betul banget Mbak. Kalau kamu mau meningkatkan kapasitas ya otomatis kamu harus bisa bertransformasi berubah. Hilangkan kebiasaan lamamu gitu kan. Yang produksinya asal-asalan misal gitu ya. Artinya nggak tertip datang. Nggak disiplin gitu. Berani-berani keluar dari kebiasaan. Berani keluar dari zona nyaman supaya nggak terjebak di unit usaha yang misalkan dari mikro ya udah mikro aja. Tapi Mas Reza tuh berani untuk kalau bahasa di sini naik kelas gitu ya Mas Reza. Ya harus gitu Mbak. Karena kalau terus-terusan kecil kan ya nggak ada peningkatan. Nggak ada upgrade. Dan saya bukan dari anak konglomerat. Kalau bahasanya ini kan babang pacul Korea-Korea ya. Jadi ya apa namanya ya harus bisa meningkatkan kualitas diri kita gitu. Kalau di Dubai ya kita balik lagi ke Dubai. Di Dubai itu ada di mana aja sih Mas Reza? Ada di Zawaya Walk. Itu Mall. Kemudian ada di Plaza gitu ya. Terus ada di Dubai Festival Mall. Kemudian ada di Sahara Center. Itu sama Mall. Jadi kelima tempat ini di Mall semua. Di Mall semua. Betul. Itu masif nggak Mas penjualannya di sana? Averagenya berapa sehari? Jadi di sana itu tergantung musim. Kalau sudah musim panas itu biasa agak sepi. Kenapa? Karena suhu panasnya ekstrim mbak. Walaupun orang Arab sendiri. Orang Dubai sendiri pun ketika musim panas. Dia keluarnya tetap habis maghrib. Pengalaman kami pernah pameran. Waktu itu Ropi di Saudi aja juga wah suhunya ekstrim banget. Dan saya juga kaget. Ternyata pameran di Indonesia kan biasanya dari jam 9 atau jam 8. Sampai maghrib atau isa lah. Kalau di sana tuh mulainya abis maghrib. Biar nggak panas. Biar nggak panas ternyata. Sampai tengah malem lah. Kita kan udah jet lag. Apa namanya. Nggak biasa gitu ya. Kok kameranya jam segini itu yang akhirnya. Oh jadi memang kalau penjualan di sana. Ketika musim dingin rame. Kita ekspor itu kurang lebih per bulannya sekitar 1 ton. 1 ton adonan ya. Adonan. Itu bentuknya kan adonan terus dibikin di pabrik. Sampai sana tinggal oven gitu ya mas. Betul. Jadi kita ekspornya adonan kecil-kecil gitu mbak. Kesana. Sementara sih masih pakai pesawat. Targetnya nanti pakai kontainer. Wih kita aminkan bersama-sama. Amin. Kecil-kecil sampai di sana langsung di oven. Diisi gitu pelanya. Nggak diisi. Tinggal dikasih topping kopi. Oh dikasih topping atasnya. Sudah tinggal di bake. Oh oke. Sangat simple dibayangkan. Padahal banyak hal yang terjadi di dapurnya ya mas. Dan roti ini juga memang di Indonesia masih murah. Tapi kalau di Dubai itu harganya mahal loh mbak. Hah? Jadi satu roti ini 50 ribu. Satu roti 50 ribu? Betul. Kalau di Indonesia berapa? Kalau di Indonesia 8-10 ribu lah. 10 kali lipat ya? 5 kali lipat. 5 kali lipat. Astagfirullahaladzim gimana sih? Nggak gue tergoda udah gue lapar. Nggak bisa ngitung. 5 kali lipat ya mas? Betul. 5 kali lipat. 50 ribu. Apa yang membuat harganya bisa naik 5 kali lipat? Itu pun paling murah. Oh. Dibanding makanan lain ya. Artinya saya nyoba makan lain kayak nasi atau menu-menu lain selain roti itu rata-rata di 200-300 ribu. Oh ya katanya nasi di sana mahal ya? Karena kan impor. Mereka nggak bisa ini. Makanya adonan pun impor. Nah kenapa juga adonannya mesti impor mbak? Daripada bikin di sana juga jauh lebih mahal. Gitu. Oh jadi mending ekspor aja dari Indonesia bahannya dikirim ke Dubai daripada kita harus ngolah di sana. Tepungnya pun juga mahal gitu ya di sana. Bahan-bahan lainnya juga mahal. Nah otomatis HPP-nya jadi tinggi kan gitu. Nah selain itu dengan sistem frozen juga kita itu bisa menghilangkan waste. Biasanya di toko roti itu problemnya waste. Misal sehari itu penjualan misal 200. Dia bikin ngadon 20 kilo misal 20 kilo. Tapi ternyata yang laku itu cuma 100. Hari itu sepi. Akhirnya kan sisanya maaf dibuang. Nah kalau di kita karena frozen dan satuan. Itu juga isu Indonesia ini jadi isu sampah makanan di Indonesia yang tinggi. Itu juga kita ibaratnya gak berkontribusi lah. Karena kita stoknya satuan. Iya zero waste gitu. Itu bisa tahan berapa lama emang? Adonannya. Adonannya itu 6 bulan. 6 bulan? Karena kalau pakai kontainer itu perjalanannya aja udah 25 hari sampai 27 hari. Sebulan lah ya? Satu bulan. Nah kenapa sampai 6 bulan walaupun tanpa bahan pengawet? Itu kayak daging mbak. Daging itu ketika kita awetkan kan kita bekuin. Jadi si bakteri di daging itu tidur. Begitu juga dengan roti. Roti itu kan ada ragi. Raginya begitu dibekuin itu tidur dulu. Oh dibikin tidur sampai 6 bulan? Iya. Bener dong dibikin tidur sampai 6 bulan. Biar besti-besti ini lebih mengerti gitu. Raginya dibikin tidur 6 bulan jadi bisa awet kan adonannya 6 bulan. Betul. Mas bahan-bahan dari roti-ropi sendiri itu tuh didapet dari mana sih? Atau ada kayak kerja sama-sama petani atau masyarakat sekitar gitu? Kita di karyawannya pakai masyarakat sekitar. Artinya sekitar pabrik, kemudian sekitar rumah sakit juga. Tapi kalau bahannya memang gandum ini impor. Oh gandumnya masih impor ya. Dan baru tahun ini lho mbak. Saya juga baru surprise kemarin ada pameran. Ternyata beras itu harganya sekarang lebih mahal dari gandum. Beras harganya lebih mahal dari gandum sekarang? Ya padahal berasnya nggak impor. Misal berasnya beras lokal. Rata-rata kan bisa Rp15.000-Rp12.000 per kilo. Tepung itu ada yang cuma Rp10.000 per kilo. Kok bisa gitu ya mas? Ya itulah. Makanya saya optimis di Indonesia roti ini akan menjadi makanan pokok nanti. Karena harga beras sudah lebih mahal dari harga roti. Setidaknya bukan makanan pokok tapi bisa substitusi aja lah ya. Betul. Oke oke oke. Mas sekarang ini kan roti-ropi itu udah ada di 80 outlet ya. Udah gede lah dari tahun 2016 sampai sekarang di 2024. Terus ngeliat mas Reza yang awalnya mau franchise tapi ternyata disitu ada kendala. Terus akhirnya menemukan peluang baru di rumah sakit. Akhirnya bisa ekspor dan mau ekspor ke negara lain juga. Itu kan kayak wah udah nih mas Reza sukses banget gitu kan. Kita ngelihatnya. Kita ngelihatnya. Tapi sebagai wira usaha pasti ada dong mas tantangannya. Nah tantangan terbesar mas Reza selama ini tuh apa? Makin jadi gini bisnis ketika masih UMKM tantangannya kan kecil. Tapi begitu mulai naik kelas pasti tantangannya jauh lebih berat lagi. Karena kayak misal kita masuk rumah sakit mbak. Nggak setiap rumah sakit tuh welcome pertama. Karena dianggapnya apa sih nih kok jualan roti malah di rumah sakit kayak gitu-gitu. Ada penolakan lah. Terutama misal di daerah. Karena rumah sakit tuh dianggap angker, banyak kuman, banyak virus gitu-gitu. Padahal kan enggak. Mereka ngepel aja tuh pakainya disinfektan. Ngelap-ngelap pakai disinfektan. Artinya sebenernya lebih higienis di rumah sakit ketimbang tempat-tempat umum lainnya. Kalau menurut saya. Tapi ya itu masih apa sih masih menjadi PR di daerah. Jadi kami tuh masih mencari rumah sakit itu masih ya itu. Itu pilih-pilih. Kalau yang sudah modern itu kita bisa masukin. Tapi kalau yang masih tradisional. Nggak boleh ada makanan lain. Dia harus di luar. Nah itu biasanya kita akan ditolak. Challengingnya di situ ya? Challengingnya di lokasi mbak. Karena orang usaha itu kan lokasi, lokasi, lokasi. Itu menentukan pasarnya ya soalnya. Menentukan omsetnya juga ya lokasi itu tadi ya Mas Reza ya. Nah kalau itu kan terkait pemilihan lokasi. Kalau untuk omsetnya pernah nggak sih Mas? Kayak orang kan jualan kan naik turun gitu. Pernah nggak sih kayak turun banget? Ya betul. Pas kapan itu? Pas pandemi? Gimana tuh Mas? 40 outlet. Harus ngurangin karyawan juga. Ya itu akhirnya kita pindahin pabriknya dari Jakarta ke Kraten. Oh jadi awalnya tuh pabriknya ada di? Pelogadung. Ada di Pelogadung. Terus pandemi udah lah waktunya kita berbenah dan kita pindah ke Kraten. Dan waktu itu pas pandemi itu juga kita juga mau ngapain ya omset turun. Terus akhirnya terpikir juga udah yuk kita urus sertifikasi halal aja deh. Akhirnya biar ada kerjaan juga kan ngurus sertifikasi halal, BPOM. Terakhir karena ada requirement dari Dubai kita proses juga yang UAE gitu. Oh yang pas ada requirement dari Dubai itu tuh pas jaman-jaman pandemi malah? Betul pas pandemi. Di tahun 2000 berapa? 2021 akhir mereka kontak saya. Tapi waktu itu saya masih kayak ah ini kayak scam nih apa namanya. Nomor aneh gitu kan ujuk-ujuk kontak. Serius nggak gitu kan. Terus akhirnya ujuk-ujuk juga minta paspor. Udah kamu berangkat aja ke Dubai saya biayain semua. Saya bikinin visanya terus itu. Saya juga makin bertanya-tanya nanti dulu dong. Kita belum kenal nih saya bilang gitu. Kita meeting online dulu yuk. Akhirnya kita meeting online waktu itu di Klaten. Problemnya itu sinyal. Jadi Klaten tuh hujan deres. Jadi sinyalnya putus-putus kalo kita di daerah mbak. Biasanya itu sinyalnya tergantung hujan sama petir. Jadi ketika hujan deres sinyalnya mulai agak susah ya internetnya. Tapi itu juga jadi surprise buat mereka. Karena waktu pas meeting itu kan hujan. Itu kenapa kok kamu suaranya berisik. Terus kita kasih tau ini disini hujan. Oh coba-coba lihat. Karena disana itu hujan kan cuma setahun sekali mbak. Jadi dia pengen lihat hujan. Oh dengan langka ya mas ya. Betul. Jadi lihat hujan. Oh kayak gitu ya. Disini jarang hujan. Tapi tahun lalu pas kita buka. Itu sekali hujan tapi langsung banjir mbak. Kan banjir gede ya tahun lalu ya di Dubai. Dubai. Itu. Itu juga. Akhirnya begitu meeting kita sudah. Apa namanya. Ketemu secara online. Akhirnya saya yakin. Oh yaudah. Oke saya kasih paspor. Diurus wisanya. Akhirnya kita berangkat waktu itu ke Dubai. Cuma PRnya. Ini kan saya belum pernah bawa adonan. Pakai pesawat. Dalam 8 jam penerbangan. Tapi sebelum terbangan kita ada persiapan ya. Di Indonesia di bandaranya. Itu saya kalkulasi sekitar 15 jam lah. Harus di suhu ruang. Gimana nih. Bawanya pakai apa. Gak ada pengalaman. Nah akhirnya. Kami ke. Berangkat. Itu juga degreed kan mbak. Mudah mudahan. Adonannya aman sampai Dubai. Karena. Kita gak tau. Jangan sampai mengecewakan gitu lah. Artinya kita udah bawa adonan frozen nya. Kita mau trial kan. Dia mau trial. Artinya saya mau cobain dong. Roti kamu kayak apa gitu. Udah udah keluar rongkos. Setelah sampai. Berangkat tuh. Dalam. 8 jam itu saya gelisah. Karena. Wah jangan sampai lah nih adonannya rusak. Rosep. Nah. Begitu turun. Saya cari. Box adonan itu. Apa yang saya lakuin mbak? Apa? Saya kocok. Masih beku gak nih adonan? Oh. Masih beku. Alhamdulillah. Oh. Jadi tuh. Masih adonan yang cair bukan. Belum-belum menemukan formula yang. Sudah. Kecil-kecil itu. Sudah beku. Sudah kecil-kecil itu. Tapi. Kan. Kita bawa 16 jam. Penerbangan. Artinya 16 jam di luar itu kan. Perlu treatment. Nah. Saya juga deg-degan. Kita udah rapping. Udah apapun. Wah itu bener-bener tantangan tuh. Begitu. Sampai bandara sana. Saya kocakin masih beku. Wah Alhamdulillah. Gak kecewa lah. Artinya jangan sampai. Saya hadir ke sana mengecewakan. Calon bayar saya. Gitu. Tapi begitu dites. Mereka cocok. Nah. Sambil mereka cari lokasi. Kita dikasih PR pulang. Yuk. Apa namanya. Halal Uni Emira. Sebagai syarat. Masuk. Ke Dubai. Oh. Kala itu masih halal Indonesia aja ya. Betul. Nah itu. Bisa. Maksudnya. Aku masih kepikiran. Kok bisa. Ke. Dubai gitu. Ada channel kah. Atau apa gitu. Enggak. Jadi gini. Saya itu termasuk. Yang. Bukan banji kamera ya. Karena saya. Alumni dari media. Cetak. Itu. Saya lebih senang promosi. Cuma UMKM ini. Enggak pernah menganggarkan. Budget promosi kan mbak. Promosi. Padahal promosi itu penting banget. Walaupun. Kalau saya enggak punya duit buat promosi. Saya biasanya. Saya kasih barter. Jadi kalau misal. Sama media-media online. Anniversary. Saya paling rajin tuh. Mau dikirimin roti enggak. Gitu. Oh jadi yang jemput bola ya. Betul. Kita harus menawarkan diri. Kenapa menawarkan diri. Mereka belum kenal kita. Tapi kalau sudah kenal mbak. Sekarang orang. Medianya yang kontak saya. Mas. Kita mau anniversary mas. Mau kirim roti enggak. Apa yang. Apa. Komensasinya apa. Buat. Buat saya. Itu saya dikasih slot. Iklan. Bukan iklan ya. Advertorial. Di. Medianya. Kita bisa isi advertorial itu. Dan mereka. Orang Dubai itu. Bisa jadi tahu. Saya dari. Advertorial tersebut. Gitu. Oke. Mas. Kalau Mas Reza sendiri. Di Indonesia kan tadi. Beras masih menjadi nomor satu ya. Sebagai makanan pokok. Nah. Kalau Mas Reza sendiri melihat potensi usaha bakery. Roti-rotian di Indonesia itu tuh seperti apa sih mas? Potensial nggak? Kalau menurut saya potensi banget mbak. Apalagi harga beras tadi ya. Iya. Harga beras sekarang. Udah lebih mahal dari harga. Tepung. Jadi kemungkinan orang makan roti mbak. Artinya. Terbiasalah lidahnya ya. Gitu. Iya sih. Saya juga. Sekarang kalau pagi sudah terbiasa. Makan roti. Mulai biru makannya matanya mbak. Oh gitu. Ini softland masih di softland. Oh softland ya. Saya pikir. Karena sering makan roti jadi biru mbak. Jadi potensinya ada banget ya. Di Indonesia ya. Prospeknya cerah. Menurut saya. Walaupun memang tepungnya kan gandumnya kita impor. Masih impor. Tapi saya punya mimpi bahwa ini harus hadir di seluruh dunia. Karena dulu pas merintis 2016 itu. Saya punya mimpi hadir di seluruh Indonesia. Tapi begitu saya pameran di Saudi tahun 2021. Ternyata produk ini udah ada di seluruh dunia. Cuma brandnya dari Malaysia. Doanya saya ubah. Saya tambahkan. Hadirnya di seluruh dunia. Dari seluruh Indonesia menjadi ke seluruh dunia ya Mas Reza ya. Beri tepuk tangan teman-teman. Ropi-ropi mendunia ya. Amin. Amin. Bukan cuman ke timur tengah aja ya. Tapi hopefully kemana lagi Mas Reza? Ya mimpinya tadi mbak. Mesir. Yang ini Palestine. Libanon. Bahkan mungkin Eropa. Amerika. Australia. Karena Australia juga deket ya dari Indonesia. Saya juga punya mimpi. Cuma memang cari warganya yang banyak mbak. Saya punya mimpi itu masih hadirnya di India. Kenapa India? Kenapa? India itu penduduknya nomor satu di dunia. Terbesar. Tuh. Dia udah mengalahkan Cina kan. Nah saya pernah waktu itu diundang salah satu investor ke India. India itu marketnya gede banget dari Indonesia. Jadwal KRL kalau di Indonesia kan per 15 menit. 15 menit. 15 menit ya. Kalau di sana per 3 menit mbak. Karena saking banyaknya ya. Betul. Dan ini kan apa. India kan biasa makan roti ya. Iya. Nah tapi ada tantangannya juga ternyata di India. Apa tuh Mas? Sanitasi bukan? Vegetarian. Oh vegetarian. Dan mereka pilih-pilih kan. Artinya ketika ada telur, ada daging. Nah itu biasanya. Nah sebisa mungkin kita bikin roti nanti di sana yang pejan gitu. Nggak vegetarian. Nggak pake telur berarti? Ya. Betul. Dan mulai sekarang udah mulai dipikirkan atau masih gimana Mas? Mulai ini ya. Mulai cari partner lagi di sana. Karena potensinya gede banget. Kalau misalkan kerja sama-sama orang Indonesia yang ada di India atau orang Indonesia yang ada di negara mana tuh memungkinkan nggak sih Mas? Bisa juga sih. Bisa, bisa. Berarti bukan orang sana asli gitu? Iya. Tapi kan beberapa kayak Indomie atau pabrik-pabrik apa yang di Indonesia itu buka pabrik dengan partner orang lokal juga mbak. Iya, iya. Aku pernah denger itu. Kayak mereka misalkan kemarin tuh aku ketemu sama Rendang gitu. Oh ternyata customer-nya yang di sana itu orang Indonesia. Diaspora biasanya. Diaspora ya. Tapi kalau roti-ropi sendiri aku lihat sih bukan untuk diaspora tapi memang untuk dimakan sama warga aslinya sana ya. Warlock ya. Warlocknya di negara tersebut ya Mas Reza ya. Dan di India itu dulu pernah masuk brand yang dari Malaysia. Cuma cukup premium. Cukup mahal. Oke. Artinya tidak terjangkau oleh warga lokal yang memang apa di stasiun atau bandara sana. Tapi kalau saya nanti insya Allah dapet investor itu saya pengen buka di India. Kenapa? Warganya banyak. Banyak. Udah. Itu antrian. Saya mimpi itu kayak dulu roti boy masuk ke Indonesia mbak. Tahun 98. Itu kan pernah inget gak mbak hadirnya pertama dimana? Saya beli dimana? Saya beli itu di Roxy Mall. Waktu itu antrinya pakai nomor antrian mbak. Wow. Saking panjang. Jadi kan gak boleh di mall panjang gitu ya. Nah akhirnya pakai nomor antrian. Nah itu yang saya mimpi. Wah ini kayaknya gue kalau hadir di India bisa kayak begini nih. Gitu. Bisnisnya bisa seperti roti boy pada saat itu ya. Ini gak apa-apa lah ya. Sebut brand sedikit ya. Betul. Gitu. Tapi untuk segi harga ya. Karena tadi kan si. Mirip. Mirip sama yang di Dubai berani berani. Bukan. Mirip seperti di Indonesia maksudnya. Ah enggak rugi mas. Enggak sih. Tetep ada margin kok. Artinya gini. Ongkos KRL disana pun juga sama kayak di Indonesia. Sekitar 2 ribuan. 2 ribu sampai 3 ribu rupiah ya. Di sini berapa sih 5 ribu ya. 3 setengah. Oh 3 setengah ya. Enggak pernah naik KJ juga kayaknya. Kalau KJ pernah. KRL enggak. Oh pernah. 3 setengah ya. Oke berarti sama ya. Dan harganya akan disamakan dengan harga. Indonesia 15 ribu juga enggak masalah. 15 ribu. Iya. Itu masih ada margin ya. Masih lah. Tapi kalau margin gitu tuh bukannya lebih mahal ya mas Reza ya. Eh. Kita bisa ini ya. Modifikasi. Bahan-bahan bakunya ya. Eh. Vegetarian tuh kan sayur ya. Artinya mereka menghindari. Nyawa apa. Hewan-hewan. Gitu. Dan. Bisa sih bikin roti tanpa telur juga bisa. Lembutnya ya. Memang enggak seenak. Ada telurnya. Dan tantangan di rumah sakit sekarang mereka requestnya apa mbak? Apa? Minta roti sehat ternyata. Minta roti sehat? Iya. Itu gimana mas roti sehat? Jadi gluten free. Oh yang gluten free. Betul. Rendah gula. Sugar free. Betul. Oke. Itu yang juga. Apa. Lagi di challenge nih kita sama rumah sakit. Lu udah hadir di sini. Lu harus. Bikin dong roti sehat. Saya udah bilang. Roti sehat itu gak enak lu. Saya bilang gitu. Ya pasti gak enak lah. Agak hambar sih memang. Nah. Tapi ya kita harus sediakan gitu. Karena segmen kita kan di rumah sakit. Jadi kan Mas Reza cerita basicnya dari media ya. Itu belajar backing itu otodidak atau gimana Mas Reza? Sebenernya istri mbak. Oh istri. Istri seneng masak roti waktu itu. Kemudian kita nikah 2009. Langsung minta buka toko roti. Saya bilang. Wah kalau saya masih. Kerja begini. Modalnya. Belum ada lah. Gitu. Namanya baru nikah. Gitu kan. Masih merintis. Akhirnya. 2009 saya nikah. 2014 tuh. Saya nyebutnya tsunami media cetak ya. Media cetak banyak berguguran. Akhirnya. Apa nih. Bisnis apa. Akhirnya yaudah lah. Hidupin. Cita-cita kita dulu tuh. Bikin toko roti. Kita trial-trial. Coba. Alhamdulillah bisa diterima pasar. Dan sampai saat ini kita bisa. Ada. Central kitchen ya. Saya nyebutnya. Karena kalau pabrik. Kayaknya masih gak besar-besar banget. Di daerah mana sih Mas itu. Klatenya? Di Klatenya Delanggu mbak. Oh di Delanggu. Itu kan. Deket. Apa. Produsen-produsen beras gak sih Mas. Kalau di Delanggu tuh. Jadi Delanggu itu. Sentranya beras dulu. Tapi. Sekarang kalau. Saya lebih senangnya. Umbul mbak. Pariwisatanya. Oh iya. Umbul. Umbul air mata air gitu. Yang memang. Aku kan. Buka. Produksi di sana. Jadi. Apa namanya. Saya biasanya sama istri. Sama tim juga terkadang. Goes. Ke umbul. Renang. Gitu-gitu. Emang masih enak banget sih. Di sana alamnya ya Mas ya. Betul. Kalau di Klaten itu udah. Ada berapa pekerja Mas. Kami di Klaten ada sekitar 40. 40 pekerja. Kalau overall. Semuanya. Sama outlet yang kita punya. Ada sekitar hampir 100 ya. 100 pekerja ya. Eh kalau yang di Dubai itu pekerjanya siapa? Orang sana juga? Nah pekerjanya dari Filipina. Oh orang Filipina. Jadi orang Indonesia di Dubai banyak. Tapi mereka kemampuan bahasa Inggrisnya kurang. Akhirnya. Akhirnya orang Filipina. Orang Filipina. Betul. Aku mikirnya. Apakah orang Dubai nya langsung? Ternyata orang Filipina ya. Ya. Banyaknya di toko-toko gitu. Rata-rata yang mendominasi dari Filipina. Kalau dari Indonesia biasanya di hotel. Yang mereka. Apa. Gak bersinggungan dengan tamu gitu. Jadi. Karena susah ya. Apa. Kalau di Filipina kan. Bahasa ibunya bahasa Inggris. Inggris. Iya betul. Kalau kita di Indonesia. Bahasa Indonesia ya. Ada rencana buat kayak gedein pabrik gak sih mas. Atau kayak buka cabang pabriknya. Tahun ini kita lagi mau proses bangun. Pabrik kami di. Sebelumnya kita sewa mbak. Karena untuk tes. Cocok gak nih kelaten buat produksi gitu. Akhirnya. Tahun ini baru kita mau mulai pembangunan. Ya kecil-kecilan lah. Gak terlalu besar. Tapi yang jelas. Higienitas dan itu syarat utamanya. Karena memang. Ada sertifikat-sertifikat yang memang. Harus kita penuhi kan. Di mana itu mas. Sama di Delanggu juga. Oh di Delanggu juga. Tetanggaan. Ya. Dari pabrik lama 700 meter lah. 700 meter. Oke. Itu ceritanya. Mas Reza. Karena kita lagi ada di insting. Di inspirasi penting. Dengan semua yang sudah dilakukan mas Reza. Keberhasilan kegagalan. Dan akhirnya bisa sampai di titik ini. Boleh gak sih mas. Dikasih tips. Ngasih tips. Ke besti-besti UMKM kita. Supaya mereka tuh mau. Berjuang semangat. Kayak semangatnya mas Reza. Sekarang ini. Ya. Sebenernya kalau saya. Semangatnya sih kolaborasi mbak. Artinya. Gak pengen itu. Saya perusahaan. 100% saya nikmati sendiri terus. Sampai tua. Akhirnya meninggal itu. Perusahaannya tutup. Biasanya problem UMKM kan begitu ya. Kadang belum meninggal juga. Udah tutup juga. Juga ada. Tapi. Kalau saya semangatnya kolaborasi. Ketika. Saya tidak punya. Kemampuan untuk mengelola pabrik. Saya juga hire orang yang. Kompeten. Saya hire orang Toyota. Yang untuk. Kelola pabriknya. Gitu. Jadi ya. Semangat kolaborasi. Dan. Sebenernya promosi sih. Yang penting. Dan kita UMKM ini. Cukup. Apa ya. Pelit ya. Di B. Apa. Budget promosi. Nah itu yang harus. Digenjat. Nah kalau gak punya budget gimana ya. Barter aja produk. Oke. Berarti dua poin ya Mas Reza ya. Kolaborasi dan promosi. Kunci untuk UMKM bisa. Menaikan skala usahanya. Gitu ya Mas Reza ya. Nah itu dia Besti. Obrolan gue hari ini. Bareng sama Mas Ahmad Reza. Yang super inspiratif tentunya. Thank you banget Mas Reza. Udah mau ngobrol sama kita semua disini. Berbagi inspirasi. Semoga bermanfaat. Pastinya bermanfaat. Bagi kita disini. Dan juga Besti-Besti UMKM yang lagi nonton. Terima kasih Mas Reza. Iya. Dan buat Besti-Besti semua. Jangan lupa untuk terus nonton. Insting. Inspirasi penting. Di channel YouTube Kemenkop UKM. Dan jangan lupa untuk terus komen. Like. Subscribe. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian ya. Bye Besti. 2, 3, 2, 1, Action 3, 2, 1, Action